Hai Ngap, kali ini kita kembali menemani waktu duang anda dengan menyanyikan sebuah film drama romantik melankolis Bollywood yang berjudul Sanamri Sebuah film yang menceritakan tentang kisah perjuangan cinta seseorang namun takdir berkata lain Oke langsung saja kita saksikan inilah dia filmnya Ini adalah Akas seorang karyawan kantoran yang sangat disiplin dan pekerja keras Dan ini adalah bosnya bos yang sangat tegas pemarah dan ia sedikit cabut sih Ketika ia pulang dari kantornya ia menyempatkan dirinya di salah satu pesta perayaan tahun baru untuk menikmati indahnya pergantian tahun Paginya ia dibangunkan oleh bapak kosnya karena sudah terlalu lama menunggak pembayaran Akas pun diomelin Ya karena banyak urusan di kantor ia pun segera cabut Sampai di kantor ia pun dimarahi oleh si bos karena terlambat Akas pun hanya bisa bilang ya minta maaf Oke next saat sedang asik diskusi membahas tentang bisnisnya Tiba-tiba sang ibu menelponnya Dalam pembicaraannya dengan sang ibu Akas disuruh pulang ke kampung untuk menandatangani surat penjualan Studio yang atas nama dirinya dan kakeknya terpaksa dijual karena sudah tidak ada lagi yang mengurusinya Terlihat kampungnya seperti kota mati Ya begitu juga dengan sang kakek yang sudah pikun hanya bisa memegang sebuah kamera jadul yang menjadi kenangannya Akas dan sang kakek pun menuju studio untuk menandatangani surat penjualannya Ketika Akas membuka pintunya seolah-olah ia terbawa ke masa lalunya Terlihat di masa lalunya kampungnya begitu ramai dan penuh keceriaan Terlihat juga sang kakek sangat memanjakan dan menyayangi Akas Ketika ia masih polos-polosnya ia bertanya kepada kakeknya tentang masa depannya Menanyakan apa itu cinta dan siapa jodohnya Sang kakek pun meramalkan bahwa mereka akan saling mencintai tapi tak akan pernah saling memiliki Wow ketika bertemu hati akan merketar dan wanita tersebut berada 500 meter dari studio nya Keesokannya Akas pun menghitung langkahnya menuju rumah yang dimaksud oleh kakeknya Sampai disana ia pun menemparkan sebuah bola kecil ke dalam rumah tersebut Dan keluarlah seorang bocil cantik Akas pun hanya diam dan langsung balik kanan untuk pulang Oke next Ketika Akas di rumahnya terlihat wajahnya yang sangat nurung Seperti orang mengharapkan sesuatu tanpa ada kepastian Kemudian seng ibu menanyakan tentang seseorang yang saat ini ia pikirkan Tapi Akas hanya bisa diam Sambil memandang kolase foto di dinding Ia teringat akan masa lalunya dengan wanita yang ia harapkan selama ini Namanya adalah Seruti Seorang gadis cantik di kampungnya Mereka berdua sudah lama saling mencintai Setiap harinya mereka selalu bersama memadu kasih yang begitu membagongkan Dan suatu ketika Akas dan Seruti janjian untuk ketemu di tempat yang sama Untuk perpisahan karena besoknya Akas akan pergi melanjutkan kuliahnya ke luar kota Tapi waktu berkata lain guys Gurunya harus cepat-cepat membawa Akas pagi itu juga Karena kereta api pada waktu itu hanya lewat sekali sebulan saja Demi masa depan sang anak Keluarganya pun mengizinkan walau sangat berat bagi mereka Begitu juga dengan Akas Ia pergi tanpa pamit dari sang kekasih Wow menyedihkan Oke next Ketika Akas ingin menandatangani transaksinya Tiba-tiba sang kakek mengingatnya Akas pun sangat bahagia Tapi tiba-tiba juga sang bos menelponnya Ia pun dimarahi karena pergi tanpa izin Ia pun dipecat Tak terima dipecat Akas pun langsung balik ke kota untuk menyelesaikan masalahnya Dan transaksi itu pun gagal Sampai disana Ia pun menanyakan masalah yang terjadi kepada rekan kerjanya Ternyata perusahaannya bangkrut karena kontraknya dengan perusahaan Pablo yang ada di Kanada dibatalkan Jadi pemilik perusahaan Pablo ini pemiliknya sudah bercerai Dan kini perusahaannya dipegang oleh Nyonya Pablo Akas pun segera menemui bosnya dan berjanji akan mengembalikan kontraknya Sang bos pun memberi kesempatan selama 7 hari Dan jika gagal Ia tetap dipecat Akas pun mencari informasi tentang Nyonya Pablo ini Jadi Nyonya Pablo ini sering mengikuti latihan yoga di Kanada Setelah mendapatkan info Akas pun langsung pergi ke Kanada untuk mencarinya Sampai di kantornya Nyonya Pablo Ia pun menanyakan keberadaannya Tapi tidak diizinkan Lalu ia meminta bantuan kepada seseorang Untuk mencarinya di setiap kem latihan yoga Demi kontrak perusahaannya Ia rela kesana kemari mencari keberadaan Nyonya Pablo Dan secara kebetulan di sebuah kafe Nyonya Pablo mendengar bahwa ada yang mencarinya Mereka pun bertemu dan langsung berkenalan Akas pun mengeluarkan rayuan gombalanya Tapi karena baru pertama kali bertemu Nyonya Pablo tak bisa percaya begitu saja Oke demi mendapatkan hati Nyonya Pablo Ia rela mengikuti latihan yoga bersamanya Sorenya mereka pun makan bersama Akas pun memanfaatkan momen ini Agar bisa mendapatkan hatinya Rayuan mautnya pun keluar Selesai makan mereka berdua menikmati indahnya malam Di tepi danau Saat Akas mengantarkannya pulang Terlihat Nyonya Pablo sudah kelepak-kelepak Dengan rayuan maut Akas Selesai mandi Tiba-tiba Akas sudah berada di kamarnya Wow Tapi Akas gak sebejat itu Dan kini Nyonya Pablo sudah takluk dibuatnya Oke next Saat latihan yoga Pemandu yoga memberikan sebuah permainan tukar bola Dimana mereka harus menulis namanya di bola tersebut Singkatnya Akas pun mendapatkan bolanya Anjeli Akas pun kaget Ia mengira dia adalah seruti Tapi Anjeli sendiri tidak mengenal yang namanya seruti Akas pun bingung dan gua juga bingung Padahal itu adalah seruti guys ya Keesokannya Pemandu yoga tersebut menyuruh mereka Untuk latihan konsentrasi dan berfokus tentang cinta pertama mereka Mereka pun teringat tentang masa lalunya Tentang cinta pertama mereka Akas pun mengingat tentang cinta pertamanya dengan seruti Anjeli pun demikian Mengingat cinta pertamanya dengan Akas Dan Nyonya Pablo pun demikian Ternyata cinta pertamanya adalah Akas Wow kok bisa ya what the fuck man Oke seperti apa kisah cinta mereka Yuk kita lanjut aja Kemudian pemandu yoga tersebut memberikan sebuah permainan Dimana mereka akan diturunkan di tempat yang sepi Dan harus berjuang bersama pasangannya selama 3 hari Akas dan seruti pun mendapatkan sebuah kota yang sangat sepi Mereka harus berjuang bersama Agar bisa selamat Selama 3 hari Di adegan inilah cinta yang dulu hilang Kini bersemi kembali Wadidaw Oke next Setelah permainan berakhir Pemandu yoga pun mengumpulkan mereka di suatu tempat Sebagai tanda latihan yoga sudah selesai Akas pun mencari seruti dan mengungkapkan isi hatinya Tapi seruti harus cepat-cepat pulang dan hanya bisa mengucapkan Ya jika kita ditadirkan ya kita akan bertemu kembali Lalu ia pun pergi menaiki bos dan meninggalkan Akas sendiri Malamnya ia pun menemui nyonya Pablo untuk minta maaf Karena selama ini ia hanya pura-pura demi kontrak perusahaannya tidak dibatalkan Dan ia juga mengungkapkan bahwa cintanya hanya untuk seruti Nyonya Pablo pun tampak kecewa dan ya balik kanan langsung pergi Keesokannya ia pun pergi ke kantornya Sampai disana bosnya sudah menunggu dan menagih janjinya Karena Akas gagal mengembalikan kontraknya Ia pun dipecat dengan kata-kata kasar Terima dengan perkataan sang bos yang semena-mena itu Akhirnya Akas pun angkat bicara Semua karyawan disana membela Akas Karena takut semua karyawan akan resign Bosnya akhirnya sadar diri dan minta maaf Makanya jangan sombong jadi orang guys ya Oke next Keesokannya nyonya Pablo datang ke kantornya Akas Disana ia mengungkapkan isi hatinya dan menawarkan kembali kontrak dengan perusahaannya Kemudian mereka menikmati malam di pinggir pantai Terela melihat Akas yang selalu dirundung dengan kesedihan Nyonya Pablo siap membantu Akas mencari keberadaan seruti Ia pun sangat bahagia Keesokannya mereka pun berangkat Sampai di tempat tersebut seruti sudah tidak ada disana Kemudian Akas dan nyonya Pablo mencari seruti ke kampungnya Sampai tepat di depan rumahnya Akas pun melihat seruti sedang berada disana Kemudian ia memeluknya dan nyonya Pablo hanya bisa menahan rasa sakit hatinya Tetapi seruti tidak bisa menerima Akas yang sudah kembali untuknya Meskipun ia sangat mencintainya Seruti meminta agar Akas meninggalkannya Dengan berat hati Akas pun pergi Kemudian Akas mengikuti mobil yang ditumpangi oleh seruti menuju rumah seseorang Dan ternyata orang tersebut adalah dokter pribadinya Lalu dokter tersebut menceritakan kepada Akas Bahwa seruti saat ini sedang menderita penyakit Arteri koroner berat yang membuatnya dalam kondisi sekarat Dan jalan satu-satunya adalah ada pendonor yang akan mendonorkan jantungnya Akas pun menemui seruti ke rumah sakit Untuk pamit sebelum ia akan dioperasi Dokter pribadinya pun tampak panik Karena pendonornya sampai saat ini juga belum datang Tiba-tiba ambulans pun datang membawa sebuah organ yang akan didonorkan ke seruti Dan akhirnya ia pun bisa selamat Beberapa bulan kemudian ia kembali ke rumahnya Seruti yang sudah sembuh dari penyakitnya Kemudian mencari keberadaan Akas Ia menanyakan kesana kemari Namun ya sudah satu bulan ini Akas tak ada info alias lost contact Kata teman-temannya Seruti akhirnya memutuskan pulang ke kampungnya Dengan berat hati ia harus merelakan kehilangan Akas Setiap langkahnya dipenuhi dengan jiwa yang pedih Tapi ia yakin suatu saat nanti akan dipertemukan kembali Tapi setiap hempusan nafasnya Ia bisa merasakan detak jantungnya Akas Ya ending yang menyedihkan guys dan membuat penasaran Ya menurut gue sih Akas menenorkan jantungnya demi seruti Tanpa ada orang yang mengetahuinya Oke ada pun pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah Sebesar apapun perjuangan yang pernah kita lakukan ke seseorang Apapun itu Kalau takdir berkata lain ya kita tidak bisa memaksanya Semoga bermanfaat dan terima kasih Salam bahagia jangan lupa like comment and subscribe Yo man